Intro Shalom Jemaah Tuhan Apa kabar saudara pada hari ini Saya harap saudara semua dalam keadaan baik Penuh sukacita, bergembira Karena kita memiliki Tuhan yang sangat baik Yang peduli dan sayang kepada anak-anaknya Dia cinta kita Sampai-sampai dia rela memberikan nyawanya untuk kita Menjadi korban penembusan bagi kita Oleh sebab itu bergembiralah karena Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Pada hari ini saya mau menyampaikan kebenaran kepada kita Yang sudah saya sampaikan dalam kotba ibadah mujijat di hari Rabu Tetapi hari ini saya akan masuk lebih lanjut Mengenai kutub dan berkat Kutub dan berkat Kita tahu pada hari Rabu yang lalu Saya sudah sampaikan kepada saudara Bahwa Tuhan itu memberikan janji-janjinya kepada orang-orang percaya Ketika saudara menerima Yesus Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 Saya akan bacakan kepada saudara 2 Korintus pasal 1 ayat 20 Sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Sebab dia yang telah menegukan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus Adalah Allah yang telah mengurapi Memetraikan tanda miliknya atas kita Dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan Dari semua yang telah disediakan untuk kita Jadi ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita Pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidupmu Engkau mengundang dia masuk dan tinggal dalam hidupmu Maka sejak saat itu Engkau masuk di dalam ahli waris Kristus Semua janji-janji Kristus menjadi milikmu Engkau memiliki semua janji itu Dan apalagi roh kudusnya diberikan kepada kita Sebagai tanda Sebagai jaminan Karena kita perlu jaminan Tanda kita memiliki sesuatu Apa buktinya kita memiliki sesuatu Jaminan itulah yang membuktikan kita memiliki sesuatu Apa buktinya engkau memiliki janji-janji Tuhan Roh kudus yang ada di dalam dirimu Roh kudus yang diberikan kepadamu tinggal di dalam dirimu Itulah yang menjadi jaminan Jaminan bukti Bahwa engkau adalah memegang janji Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel Yang saya sampaikan dalam bilangan pasal yang ke-22 Bagaimana Balak begitu bencinya kepada bangsa Israel Dia endak mengutuki bangsa Israel Dia mau menghancurkan bangsa Israel Sehingga dia undang seorang petenung Seorang dukun yang sangat sakti Sangat hebat Yang bernama Biliam Biliam Di dalam kitab Petrus mengatakan Bapak Biliam ini Seorang yang seringkali diundang Diundang Untuk bernubuan Untuk menyampaikan kutub Dikatakan Dalam 2 Petrus pasal yang ke-2 Ayat yang ke-16 Tetapi Biliam beroleh peringatan keras Untuk kejahatannya Sebab keledai beban yang bisu Berbicara dengan suara manusia Dan mencegah kebebalan nabi itu Iya Dan firman Tuhan katakan Bahwa Biliam Suka di ayat 15 Suka mengerima upah Untuk perbuatan-perbuatan yang jahat Jadi mereka memang bekerja untuk hal itu Diberi upah untuk melakukan Satu perbuatan-perbuatan yang jahat Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Bahwa Kutub dan berkat itu benar-benar ada Kutub dan berkat itu benar-benar ada Dan kita tahu pertama sekali Kutub disampaikan Adalah di Taman Eden Tuhan sendirilah yang menyampaikan Kutub itu pada awalnya Karena begitu marahnya Tuhan Kepada Adam dan Hawa Serta ular Iblis Yang sudah Menodai Kesucian Kekudusan Dari apa yang telah dijadikan Tuhan Sehingga Tuhan begitu marah dan Tuhan menyampaikan Kutubnya dalam kejadian Kutub kepada Iblis Kutub kepada ular Dan kutub kepada manusia Adam dan Hawa Dan perkataan kutub Dan perkataan kutub inilah Yang kemudian dipakai oleh Iblis Untuk menghancurkan kehidupan manusia Kutub disampaikan dengan perkataan Sesebabnya ada peribahasa berkata Mulutmu Hari maumu Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan Dan ada orang-orang Yang dipakai oleh Iblis Mereka mendapatkan upah untuk menyampaikan kutub-kutub itu Dan kita tahu Biliam adalah salah satunya Dan Biliam dibayar oleh Balak Untuk menyampaikan kutub Tapi apa yang terjadi Biliam tidak bisa mengucapkan kutub kepada bangsa Israel Karena firman Tuhan katakan di dalam bilangan Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-5 Bahwa bangsa Israel ini adalah orang yang diberkati Bilangan 22 Ayat yang ke-5 dikatakan Ya bagaimana Raja Balak mengirimkan Biliam Tapi kemudian ayat 12 Lalu berfirman Allah kepada Biliam Janganlah kau pergi bersama-sama dengan mereka Janganlah kau mengutuk bangsa itu Sebab mereka telah diberkati Janganlah kau mengutuk bangsa itu Karena mereka telah diberkati Di dalam bilangan pasal 23 Ayat 23 Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel Pada waktunya akan dikatakan kepada Yaakub Begitu juga kepada Israel Keajaiban yang diperbuat Allah Haleluya Haleluya Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yaakub Tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel Ada janji-janji Tuhan kepada mereka bangsa Israel Sehingga begitu banyak sumpah kutub yang disampaikan kepada mereka Bahkan kita lihat sampai hari ini Begitu banyak kutub-kutub yang diucapkan oleh bangsa-bangsa Terhadap Israel Kita melihat apa yang terjadi kepada mereka Justru mereka bukan makin hancur Mereka makin naik Makin naik dan makin naik Haleluya Kutub itu ada Tetapi kitab Amsal berkata Di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-2 Seperti burung pipit mengirap dan burung layan-layan terbang Demikianlah kutub tanpa alasan Tidak akan kena Seperti burung pipit mengirap dan burung layan-layan terbang Demikianlah kutub tanpa alasan tidak akan kena Sedara mungkin bingung bagaimana burung layan-layan Kalau sedara berdiri di luar Dimana ada begitu banyak burung layan-layan terbang Atau burung walet terbang Dia terbang Dia seperti Mau Mendarat di kita Menyambar kita Tapi dia tidak akan mengenai kita Seperti mau kena Tetapi dia tidak kena Seperti itulah firman Tuhan katakan Kutub tanpa alasan tidak akan kena Bagaimana yang disebut kutub dengan alasan Sebagai contohnya adalah ketika saudara Pinjam uang kepada seseorang Dan kemudian ketika ditagi Saudara tidak mau membayarnya Sehingga si pemilik uang tadi mengucapkan kutub kepada saudara Tetapi ada juga pengalaman saya Bagaimana orang yang pinjam uang inilah yang justru mengucapkan kutub kepada Yang meminjamkan Karena si peminjam yang meminjamkan tadi memakai bunga yang besar Sampai 20% Wah luar biasa saudara Ini bukan lagi menolong Itu sebabnya Tuhan larang Orang-orang percaya untuk memberikan Membungakan uang Jelas di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Diucapkan dilarang membungakan uang Kenapa orang pinjam uang? Karena dia dalam kesusahan Dan ketika orang di dalam kesusahan Kita manfaatkan uang yang ada Untuk mengambil keuntungan Saya katakan tidak salah mengambil keuntungan Tetapi keuntungan yang seperti apa? Yang rasional Yang masuk akal Namanya orang sulit Mungkin kau tambahkan sedikit Tetapi banyak orang Yang memberikan pinjaman itu sampai 20% Mereka disebut lintah darat Seperti lintah yang mengisap darat Sehingga ketika yang meminjamkan ini dalam keadaan hancur Dia mengucapkan kutuk Maka kutuk itu bisa beralasan dan kena kepada orang itu Sering kali saya melihat orang-orang yang ceti Mengunggalkan uang Selalu di akhir hidupnya mengalami kesulitan Penyakit Perutnya seperti busung lapar Bengkak besar Kutuk dengan alasan Tapi kalau kutuk tidak ada alasan Kutuk itu tidak akan kena Itu sebabnya kita Kenapa harus berhati-hati Dalam menjalani hidup ini Itu sebabnya firman Tuhan katakan Mulai dari perjanjian lama Dalam kitab Joshua Tuhan katakan Joshua 1 ayat 8 Renungkan firman itu siang dan malam Sehingga kau akan bertindak hati-hati Kita tidak sembarangan melakukan sesuatu Karena kita tahu patokan kita adalah firman Tuhan Firman Tuhan Itu sebabnya kenapa kita harus berhati-hati Dalam menjalankan hidup ini Bapak Ibu Tetapi kita bersyukur Ketika kita menjadi milik Kristus Kita menjalankan sekena firman Tuhan Maka kutuk itu tidak akan sampai kepada kita Karena begitu banyak janji-janji Tuhan Dalam kehidupan kita Dan janji Tuhan itu adalah Iya dan amin Dan ini pengecualiannya Kepada orang-orang yang melanggar firman Tuhan Karena banyak orang juga menyebut dirinya Kristen Tetapi tidak hidup Seturut dengan firman Tuhan Seperti tadi membungakan uang Itu sebabnya kenapa kutuk itu sampai kepada mereka Itu sebabnya kita perlu Hidup seturut dengan firman Tuhan Hidup seturut dengan firman Tuhan Menjadi pelaku-pelaku kebenaran Pelaku-pelaku firman Tuhan Itu sebabnya ketika Biliam berusaha mengutuki bangsa Israel Tapi yang terjadi justru Kutuk diubah menjadi berkat Bahkan keledainya pun tidak berani berjalan Karena dia melihat malaikat Tuhan Bahwa tentara surgawi berdiri di depannya Dia tidak berani jalan Haleluya Ketika orang merencanakan sesuatu bagi hidupmu Mereka tidak akan pernah berani Melakukan sesuatu atas hidupmu Kalau kau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan Hidup seturut dengan firman Tuhan Tuhan akan melindungi engkau Menyertai engkau Saya punya begitu banyak pengalaman-pengalaman Bagaimana orang menaruh Sesuatu yang sudah didukuni Keminuman saya dan makanan saya Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan menyertai dan melindungi saya Orang berniat jahat Berniat jahat Tidak ada kutuk, tidak ada kejahatan Apapun yang akan mempan kepada kita Karena ada janji Tuhan Bahkan kita melihat bagaimana dengan Daniel Sadrak, Mesak, dan Abednego Daniel di dalam gua singa Singa lapar Yang biasanya siap menerkam Setiap Orang yang dilemparkan ke dalam gua itu Singa itu akan mencabik-cabik Tapi ketika Daniel berada di dalam gua singa itu Mulut singa itu tertutup Tidak berani menyentuh Daniel Kenapa? Karena Daniel adalah pemegang janji Sadrak, Mesak, dan Abednego Dicampakkan ke dalam perapian yang begitu luar biasa panasnya Tapi kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego Tidak terbakar dan tidak hangus Tidak ada secuil luka sedikit pun Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemegang janji Nebuchadnezzar melihat kepada perapian itu berkata Bukankah tiga orang yang kita campakkan ke dalam api Kenapa ada empat orang Dan yang satu ini rupanya seperti rupa dewa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Ketahuilah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kau Rokudus senantiasa ada bersama dengan kau Sebagai jaminan atas semua janji-janji Tuhan Sehingga ada pun orang berniat jahat terhadap engkau Niat jahat itu tidak akan kesampaian kepada engkau Hal ini diulangi kembali di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Dan ayat 18 Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Haleluya Itulah pemegang janji Itu janji Tuhan bagi kita Sekalipun Dengan terpaksa Mereka minum racun maut Bukan dengan sengaja saudara Bukan berarti ketika mendengar ini saudara ambil racun kemudian minum Saya tidak menjamin itu Karena itu kesengaja Berarti saudara mencobai Tuhan Dan firman Tuhan katakan jangan cobai Tuhan alamu Tapi seperti pengalaman saya Tanpa saudara sadari ada orang yang menaruh Santet atau apapun kepadamu Dan ketahui lah Tuhan akan melindungimu Menyertaimu Oleh sebab itu Bersuka citalah Berbahagialah Ketika roh kudus ada di dalam dirimu Ketika engkau memegang janji-janji Tuhan itu Karena tangan Tuhan akan senang jasa memelihara hidupmu Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini Untuk kebenaran firman yang kau sampaikan kepada kami Bahwa kami adalah pemegang janji-janji Tuhan Dan ketika Kami menjadi orang-orang yang memegang janji-janji Tuhan Maka tidak ada kuasa apapun Santet, kutuk, sumpah serapak, panah-panah api belis yang mempan terhadap kami Sama seperti Tuhan melindungi Israel Tuhan juga akan melindungi kami Orang-orang yang percaya kepada Kami terlalu yakin Oleh sebab itu aku berdoa Tuhan Biarlah kau menyertai setiap anak-anakmu yang mendengarkan firmanmu Dimanapun mereka berada Apapun situasi yang mereka sedang adapi pada saat ini Biarlah mereka bersuka cita kembali Karena mereka tahu Perlindungan mereka luar biasa di dalam Yesus Tuhan menyertai mereka senantiasa Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen, Amen Haleluya Bukankah saudara bersuka cita dan bersemangat? Ayo berbahagia saudaraku Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati hidupmu Stay safe God bless you Shalom Sampai jumpa